Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Inggris dan Jepang dikabarkan akan merger program pesawat mereka masing-masing, Tempest dan FX Factor Kedua negara akan mencapai kesepakatan setidaknya pada akhir tahun ini Hal tersebut akan menjadi pertama kalinya Jepang mencari mitra non-Amerika untuk program militer besar Ini juga kolaborasi pertama antara Tokyo dan London sejak Perang Dunia Pertama Dorongan untuk menggabungkan program FX Jepang yang dipimpin Mitsubishi Heavy Industry, MHI dengan Tempest Inggris Yang dikelola by system sudah tersium tanda-tandanya sejak lama Berdasarkan sumber anonim sebagaimana dikutip Mike Tework, nantinya pembangunan pesawat jet bersama ini akan memiliki sedikit perbedaan kecil dalam desain untuk Inggris dan Jepang Kolaborasi akan membagi beban biaya, mengurangi harga per pesawat karena jumlah produksi akan bertambah lebih banyak Tentunya kolaborasi ini akan meringankan biaya antara Inggris dan Jepang Keren sih kalau dua negara besar ini kolaborasi Soal kemampuan industri, semua tahu kehebatan Jepang dan Inggris Untuk masalah ekspor, kedepannya Inggris akan bertanggung jawab atas pasar Eropa, sedangkan Jepang fokus di pasar Asia Proyek FX Fighter Jepang sendiri diperkilakan akan menelan dana sebesar 40 miliar USD Setara 600,22 triliun rupiah Weleh-weleh, gede amat dan kagak pake nunggak kayak program itu tuh Sedangkan proyek Tempes Inggris akan berada di kisaran angka belasan miliar pounds Kolaborasi ini sendiri juga harus disetujui sejumlah pihak lain Semisal pemerintah Itali dengan perusahaan Leonardo Dan pemerintah Sweden dengan perusahaan SAP Hal itu lantaran kedua negara juga tergabung dalam program Tempes Inggris Tapi kayaknya gak bakal nolak nih Itali sama Sweden Secara yang gabung proyek kan Jepang Negara yang sangat maju kalau bicara soal industri dan teknologi Kebijakan Jepang yang kini semakin agresif Didorong oleh mendiang mantan Perdana Menterinya sendiri Shinzo Abe Sejak lama Abe berkeinginan memperkuat Jepang Untuk melawan tetangga semisal China Yang sangat agresif di kawasan Asia Timur Kayaknya jiwa ekspansionis Jepang meronta-ronta nih Lihat China yang sangat agresif dan garang saat ini Hal lain yang membuat Jepang semakin sadar diri adalah Pengaruh invasi Rusia terhadap Ukraina Jepang seolah disadarkan bahwa yang kalah akan ditindas Wah, mesti hati-hati nih Pak Xi Jinping Jepang sudah bangun Gak lagi tidur panjang Pak Putin juga kayaknya mesti hati-hati nih Secara mereka tetanggaan juga nih Jepang sama Rusia Peralihan mitra ke Eropa terjadi ketika Pengeluaran pertahanan Jepang terus meningkat Anggarannya diperkirakan akan terus berlipat Selama beberapa dekade mendatang Perdana Menteri saat ini Fumio Kasida tetap pada agenda keamanan nasional Mendiang Abe Dia bertekad memenuhi janji pemilihan Untuk secara substansial meningkatkan pengeluaran militer Kami ingin memutuskan bagaimana kami dapat bekerjasama pada akhir tahun ini Dan sedang mempertimbangkan berbagai kemungkinan Kata Kementerian Pertahanan Jepang dikutip WartaEkonomi.co.id Hingga kini Kementerian Pertahanan Inggris memang belum berkomentar secara spesifik terkait hal tersebut Kepala Angkatan Udara Negara tersebut Marsikal Udara Mike Woodstone mengatakan Inggris sedang menjajagi peluang kemitraan Dan berbagai keahlian teknologi kami Dengan mitra internasional Termasuk Jepang dan Italia Wow, udah tanda-tandanya positif banget nih Meski gak ngomong secara terang-terangan ya Sekian untuk episode bermanfaat tentang kerjasama pertahanan Khususnya alutsista pesawat tempur generasi terbaru Antara Jepang dan Inggris kali ini Wassalam